Intro Bagi kamu yang telah mengikuti alam semenit sejak lama, mungkin ngeh kalau saya suka dinosaurus. Dan film Jurassic Park dengan segala kekurangannya adalah film favorit saya. Ini adalah ide pokok dalam Science Fiction alias fiksi ilmiah, dimana manusia menemukan organisme purba yang sudah disangka punah dan tidak pernah terlihat selama jutaan tahun. Tidak hanya mentok pada dinosaurus, tapi juga terosaurus dan makhluk-makhluk prasejarah lainnya. Dalam berbagai media, mereka sering diceritakan berhasil bertahan di wilayah terpencil yang tidak pernah terjangkau manusia, sehingga tidak mengalami kepunahan. Angan-angan untuk menemukan makhluk purba yang diperkirakan sudah lama mati, sepertinya cuma bisa terjadi di buku atau film. Tapi ternyata, skenario seperti itu sesungguhnya merupakan fenomena yang sangat nyata. Dan manusia telah beberapa kali menemukan organisme yang karena telah absen cukup lama dalam catatan fosil, mereka dianggap punah, namun ternyata masih sehat walafiat. Dalam video kali ini, kita akan membahas fenomena tersebut. Fenomena yang dalam dunia sains diberi nama Taksalazarus. Pada bulan Juli 1943, saat melakukan perjalanan melalui wilayah Cina bagian timur, pejabat kehutanan Zhang Wang mendengar kabar yang cukup menarik perhatiannya. Seorang kepala sekolah menengah pertanian di kota Maudau mengatakan, ada sebuah pohon yang tidak dapat diidentifikasi oleh siapapun. Kabar tersebut, meskipun kurang jelas, sudah cukup bagi Pak Zan. Beliau kemudian mengubah rute perjalanannya, supaya melintasi provinsi Hubei dan mencoba menemukan pohon misterius tersebut. Dan tentu saja, Pak Zan menemukannya. Beliau pun melakukan standar protokol butani, yakni mengambil sampel beberapa potongan ranting dan buah untuk diteliti nanti, lalu melanjutkan perjalanannya. Namun, ketika Pak Zan berkesempatan meneliti sampel tersebut secara menyeluruh, beliau menjadi tidak yakin pohon apa yang sedang ia teliti. Karena anatomi tumbuhan ini mirip dengan pohon cemara rawa Cina, pohon yang umum dan telah dikenal selama beberapa dekade. Tetapi, detail kecil pada daun, cabang, dan buahnya sangat berbeda. Karena tidak ingin mengambil keputusan terlalu dini, Pak Zan mengklasifikasikan pohon tersebut sebagai Glyptosrobus pensilis. Tanda tanya di akhir nama spesiesnya menegaskan bahwa spesies tersebut mungkin bukan spesies pohon cemara rawa yang sama. Musim panas berikutnya, seorang ahli botani bernama Zhong Lun Wu sedang melihat-lihat koleksi herbarium di Universitas Pusat Nasional di Chongqing. Beliau kemudian melihat spesimen pohon cemara misterius milik Pak Zan dan segera tertarik. Karena menurut Pak Zhong, spesimen tersebut tampak seperti sesuatu yang baru. Hal ini memicu banyak perdebatan di antara para ahli botani dan dendrologi di Cina yang setelah melakukan beberapa perbandingan dan diskusi akhirnya sampai pada kesimpulan yang cukup mengejutkan. Pohon tersebut bukanlah spesies baru dalam sains. Tapi yang mengherankan, pohon tersebut merupakan spesies Metasequoia atau pohon Down Redwood yang diberi nama berdasarkan penemuan fosil beberapa tahun sebelumnya. Pohon yang dianggap telah lama punah. Beberapa ahli kemudian menyarankan menganggap Metasequoia sebagai fosil hidup. Cocok atau tidaknya istilah tersebut tergantung pada seberapa banyak pohon tersebut telah berevolusi dalam 5 juta tahun terakhir. Namun, ada istilah lain yang tepat untuk penemuan seperti ini. Metasequoia adalah takson Lazarus. Meski tidak begitu umum, ada banyak penemuan dari taksa Lazarus dan kita akan membahas beberapa di antaranya. Tapi sebelum itu, apa sih taksa Lazarus? Sebagai konteks, Lazarus adalah orang yang dikatakan telah dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Ahli paleontologi Carl Flesa dan David Jablonski menciptakan istilah taksa Lazarus untuk beberapa organisme yang muncul kembali setelah dugaan kepunahannya. Taksa adalah bentuk jamak dari takson. Takson Lazarus pada awalnya diciptakan untuk organisme dari satu spesies hingga seluruh kelompok yang tampaknya menghilang dalam salah satu dari lima besar kepunahan massal di bumi. Namun kemudian muncul kembali dalam catatan fosil. Hal ini dikarenakan titik terendah fosil tampaknya segera terjadi setelah kepunahan massal. Dan karena satu dan lain hal, tidak banyak jesat organisme tersebut yang menjadi fosil. Contoh taksa Lazarus yang cukup dikenal adalah kelompok inverter bata laut primitif yang disebut monoplacophora yang dulu diduga punah tapi ternyata ditemukan kembali. Dan istilah ini tidak terbatas pada spesies yang masih hidup. Jika diterapkan secara lebih luas pada catatan fosil, daftar lengkap taksa Lazarus mencakup silsilah protomamalia yang mirip musang yang disebut diademodontida yang muncul kembali pada situs batuan era triasik di Afrika Selatan setelah menghilang selama 21 juta tahun. Atau sejumlah inverter berata aneh yang diperkirakan telah punah pada 501 juta tahun yang lalu dan muncul kembali dalam rangkaian fosil berusia 488 hingga 472 juta tahun yang lalu. Ada sekitar 350 spesies yang dulunya diduga punah namun kembali ditemukan beberapa dekade berikutnya. Kita yang awam tentunya bertanya-tanya mengapa beberapa makhluk ditemukan kembali setelah hilang dari catatan fosil? Ada lebih dari satu jawaban untuk pertanyaan ini. Tapi yang paling sederhana adalah catatan fosil yang tidak lengkap dan belum dipelajari secara menyeluruh. Karena ada begitu banyak lapisan-lapisan bebatuan yang mengandung fosil yang belum tersentuh oleh para ahli paleontologi sehingga selalu ada spesimen-spesimen penting yang terlewatkan. Belum lagi untuk mengidentifikasi Taksalazarus yang masih hidup merupakan upaya interdisipliner antara ahli paleontologi dan ahli biologi lapangan. Ini bukan upaya yang mudah. Dan karena hal tersebut mungkin ada beberapa spesies hidup yang sesungguhnya termasuk dalam Taksalazarus tapi belum diidentifikasi. Lalu ada pula yang merupakan sifat geografis dari catatan fosil itu sendiri. Suatu spesies atau garis keturunannya mungkin punah di suatu wilayah tertentu namun tetap hidup di wilayah yang lain. Masalah geografis ini mungkin menjadi alasan mengapa kita tidak memiliki catatan fosil yang baik tentang pohon Metasequoia atau pohon Dawn Redwood. Pohon tersebut mungkin hidup di padalaman yang tidak terjangkau manusia dan ini adalah kasus Taksalazarus yang umum. Mungkin setelah kepunahan masal populasinya begitu rendah sehingga tidak memungkinkan terjadinya fosilisasi. Dan setelah populasi mereka kembali stabil manusia dapat menemukan mereka. Catatan fosil adalah jendela indah untuk melihat kehidupan di masa lampau. Namun ada banyak keretakan dan ketidakjelasan yang sangat mudah terlewatkan jika kita tidak memperhatikan dengan seksama. Oke sekarang mari kita membahas apa saja organisme selain pohon cemara rawa yang muncul setelah diduga telah lama punah. Binatang pertama yang dalam tanda kutip bangkit dari kematian adalah kelompok Kennedy kecil dari Amerika Selatan Bushdog Sejarah penemuan Bushdog atau anjing semak ini cukup unik. Tapi sebelumnya apa sih Bushdog? Bushdog termasuk Kennedy keluarga karnifora yang merupakan kerabat serigala dan anjing. Namun ketika kita melihat mereka perawakannya lebih mirip Mustelide kelompok yang mencakup Stout, Wolverine dan Honey Badger. Bushdog memiliki distribusi luas yang membentang dari Panama hingga Brazil bagian selatan. Mereka diketahui menghuni negara-negara seperti Paraguay, Peru, dan Ecuador. Dan mereka cukup langka di seluruh habitatnya sehingga menjadikan mereka spesies yang terancam punah dengan populasi yang terus mengalami penurunan. Meski habitat utamanya adalah di lingkungan hutan, anjing unik ini juga merupakan perenang yang luar biasa. Mereka semi-akwatik dan memiliki kaki yang berselaput menjadikan mereka cukup lihai bergerak di perairan. Tapi tidak seperti keluarga anjing pada umumnya, Bushdog berukuran cukup kecil. Panjang tubuhnya berkisar antara 57 hingga 75 cm dan tinggi sekitar 30 cm. Kaki, telinga, dan moncong mereka yang cukup pendek sangat membedakan mereka dari keluarga anjing. Menjadikan mereka terlihat cukup imut, apalagi dengan tambahan ekor mungil yang lebat itu. Makin unyu aja. Tapi, jangan tertipu dengan penampilan mereka. Karena meskipun kecil, anjing ini adalah pemburu hebat dan berburu bersama dalam kelompok kecil seperti serigala, mengejar mamalia berukuran sedang seperti aguti, kapibara, dan burung rea. Meskipun kapibara dan burung rea berukuran jauh lebih besar daripada bushdog, tapi dengan bekerja sama dalam sebuah kelompok, hal tersebut tidak menjadi masalah. Bahkan, ada laporan kalau kelompok beranggotakan enam ekor bushdog dapat membunuh seekor tapir besar. Dan ini menunjukkan betapa efektifnya mereka sebagai predator. Tapi, bagaimana binatang unik ini bisa dibilang bangkit dari kepunahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke tahun 1839, di mana seorang naturalis Denmark bernama Peter Wilhelm Lund pertama kali mendeskripsikan sisa-sisa fosil dari seekor bushdog. Pak Peter menamai fosil makhluk tersebut speotos, yang berarti serigala gua. Alasannya cukup simpel, karena Pak Peter pertama kali menemukan fosil ini di dalam gua. Maka, dengan dugaan tersebut, selama bertahun-tahun, makhluk ini dianggap spesies mamalia penghuni gua yang telah lama punah. Kemudian, pada tahun 1843, Pak Peter mendeskripsikan bushdog yang masih hidup. Namun, Pak Peter tidak menyadari kalau itu adalah binatang yang sama. Binatang yang fosilnya ia temukan empat tahun yang lalu. Pak Peter menamai binatang tersebut Iktikyon, nama yang kemudian digunakan hingga sekitar abad ke-20. Namun, sebelum menyadari fosil dan binatang tersebut adalah sama, Pak Peter Wilhelm Lund meninggal pada tahun 1880. Sehingga, beliau tidak pernah mengetahui bahwa kedua spesies yang ia beri nama berbeda adalah binatang yang sama. Ketika menyadari hal ini, para ahli sepakat menjadikan bushdog sebagai Taxon Lazarus. Fosil yang ditemukan oleh Pak Peter di dalam gua adalah spesies Speotos Pasifarus yang berukuran sedikit lebih besar, sehingga cukup dimaklumi kekeliruan yang dilakukan oleh Pak Peter dan mengembalikan nama spesies berukuran lebih kecil yang masih hidup dari Iktikyon ke Speotos Fenaticus. Speotos yang diduga punah pada kala Pleistocene ternyata masih hidup hingga saat ini. Secara efektif mengisyaratkan kalau mereka telah bangkit dari kematian, setidaknya secara taksonomi. Dari hutan kita ke laut, menemui spesies ikan yang menjadi ikon dari Taxa Lazarus yang paling terkenal. Ikan yang digadang-gadang sebagai fosil hidup setelah ditemukan kembali pada tahun 1938. Ini adalah Silacanth yang meskipun penampilannya seperti ikan, ikan ini lebih berkerabat dengan kita karena mereka bukan Actinopterygi atau ikan dengan sirip kipas seperti kebanyakan spesies ikan saat ini. Sebaliknya, mereka adalah ikan bersirip lobus atau Sarcopterygi yang sangat spesial karena merupakan kelompok ikan yang kemudian mampu menumpang tubuhnya di darat. Cikal Bakal Tetrapoda Silacanth adalah ikan yang berukuran cukup besar mampu mencapai panjang hingga 2 meter. Ikan ini memiliki jenis sisik yang disebut sisik kosmoid struktur primitif yang sangat tebal dan kuat bertindak sebagai pelindung untuk melindungi tubuh mereka dari kerusakan. Silacanth juga memiliki banyak sirip di tubuhnya memungkinkan mereka bermanuver saat bergerak melalui habitat perairannya menggerakkan tubuhnya ke segala arah dengan mudah. Menurut catatan fosil Silacanth pertama kali berevolusi sekitar 400 juta tahun yang lalu dan diperkirakan bertahan hingga mendekati akhir periode Cretaceous dan punah pada waktu yang hampir bersamaan dengan punahnya dinosaurus non-unggas. Ini merupakan jangka waktu yang mengesankan bagi suatu organisme untuk bertahan hidup. Jadi sangat wajar ketika banyak yang meyakini bahwa ikan ini telah punah selama jutaan tahun. Ditambah mereka juga menghilang begitu saja dari catatan fosil setelah berakhirnya periode Cretaceous. Jadi bisa dibayangkan betapa hebohnya komunitas ilmiah ketika seekor silakan hidup berhasil ditangkap oleh seorang nelayan pada tahun 1938. Ini benar-benar di luar dugaan. Seekor ikan yang diperkirakan telah punah selama 66 juta tahun tiba-tiba ditemukan kembali di lepas pantai Afrika Selatan. Ikan ini kemudian diberi nama Latimeria calumnae. Dan beberapa tahun kemudian silakan telah ditemukan di seluruh semudera Hindia Barat di lepas pantai Tanzania, Madagaskar, dan di Komoro. Dan pada tahun 1998 spesies silakan yang kedua telah ditemukan di Indonesia. Ini seakan mengungkapkan bahwa silakan sebenarnya cukup tersebar luas. Kemudian spesies silakan yang nama latinnya Latimeria Minadoensis ini kembali tertangkap oleh mata kail nelayan di pantai Malalayang, kota Manado, Sulawesi Utara pada 19 Mei 2007. Menurut cerita yang didapat dari masyarakat sekitar, ikan ini sesungguhnya beberapa kali pernah didapatkan, tapi daging mereka kurang enak dan sangat berminyak. Sehingga kalau ikan ini didapatkan yang dimanfaatkan hanya kulit dan tulangnya. Kulitnya untuk sabut cuci piring, tulangnya untuk tusuk gigi. Agak kurang pantas ya rasanya. Tapi tenang, jangan marah dulu sama nelayan Manado. Karena Silakanth sekarang menjadi ikon wisata Manado. Ada museum yang memamerkan segala tentang ikan raja laut ini di sana. Dan kamu pasti familiar dengan logo Manado Fiesta yang ini. Nah, logo ini terinspirasi oleh ikan Silakanth. Kemudian, Silakanth sering disebut-sebut sebagai fosil hidup. Sebuah istilah yang menggambarkan organisme yang masih hidup saat ini hampir tidak mengalami perubahan selama jutaan tahun karena organisme tersebut telah teradaptasi dengan baik terhadap apa yang dilakukannya pada masa lalu. Istilah yang sungguh spektakuler dan menyejukkan hati. Namun, istilah ini agak menyesatkan, terutama dalam kasus Silakanth. Istilah fosil hidup seringkali mendorong persepsi bahwa takson tertentu tidak mengalami perubahan apapun selama jutaan tahun keberadaannya. Dan, ini adalah miskonsepsi. Ada alasan mengapa organisme yang diklaim sebagai fosil hidup tidak banyak mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Yaitu, karena mereka berada dalam periode evolusi stasis. Mereka masih mengalami evolusi molekuler, tetapi morfologinya secara keseluruhan mungkin tidak banyak berubah. Karena keadaan habitat dan ekosistem yang selalu berubah, tidak mungkin makhluk yang hidup di dalamnya tidak melakukan adaptasi. Adapt or die. Dan jika dilihat dari bukti fosil, silakint prasejarah sebenarnya terlihat sangat berbeda dari taksa modern, namun masih cukup mirip, sehingga dapat dikenali seiring berjalannya waktu. Jadi, apakah sah silakint disebut fosil hidup? Ya, tentu saja. Tapi, anggapan tentang fosil hidup tidak mengalami evolusi itu yang tidak sah. Oke, kita lanjut ke organisme lainnya. Porphyrio hoxteteri atau yang dalam bahasa lokal disebut takahi adalah burung endemik Selandia baru yang tidak bisa terbang. Takahi adalah anggota terbesar dari famili Ralidi. Burung unik berwarna biru kehijauan yang memiliki tubuh seukuran angsa ini dari dulu sudah sangat langka, bahkan ketika pertama kali ditemukan oleh penjelajah Eropa pada tahun 1847. Hingga abad ke-19 hanya 4 spesimen yang dapat ditemukan dan ilmuwan yang mendeskripsikan spesies terakhir menuliskan spesimen hidup selanjutnya tidak mungkin akan ditemukan. Takahi dulunya sangat banyak berkeliaran di South Island atau Pulau Selatan namun manusia mengubah segalanya mulai dari perburuan secara besar-besaran oleh bangsa Maori masuknya predator yang dibawa manusia perusahaan habitat dan persaingan untuk mendapatkan makanan menyebabkan penurunan populasi mereka. Ada banyak misteri intrik dan mitos yang meliputi burung Takahi Pada Pada tahun 1848 seorang ahli anatomi yang juga naturalis Sir Richard Owen pertama kali mendeskripsikan Takahi di British Museum berdasarkan tulang yang dikumpulkan oleh Walter Mantel di dekat muara sungai Waingongoro Taranaki Selatan Pak Richard Owen menciptakan nama genus Notornis untuk spesimen tersebut dari kata dalam bahasa Yunani untuk burung selatan spesimen tersebut kemudian diasumsikan sebagai spesies yang sudah punah kemudian pada tahun 1849 satu tahun setelah Pak Owen memberi nama Notornis komunitas ilmiah dikejutkan dengan penemuan pertama dari Notornis yang sebelumnya dinyatakan punah burung yang kemudian disebut Takahi ini ditemukan di Deskisound Fjirland di South Island dan selama 147 tahun ke depan Takahi dianggap sebagai perwujudan hidup dari tulang-tulang yang ditemukan oleh Walter Mantel di Taranaki ini merupakan kasus yang unik dimana seekor burung yang masih hidup dipanggil dengan nama fosilnya yaitu Notornis Mantelli dan ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan antara Takahi Pulau Utara dan Takahi Pulau Selatan dimana Takahi Pulau Utara berukuran cukup besar dari kerabatnya di Pulau Selatan catatan fosil menunjukkan keberadaan Takahi di beberapa area di Pulau Utara bukti paleoekologi dari lokasi ditemukannya fosil menunjukkan bahwa Takahi Pulau Utara menghuni padang rumput semak belukar dan pinggiran hutan tulang-belulang Takahi di Pulau Utara telah ditemukan di tujuh lokasi miden atau timbunan sampah dapur di Taranaki Selatan dan Manawatu dan ini semakin membenarkan bahwa Takahi Pulau Utara sering diburu dan dimakan oleh suku Maori dan inilah yang diduga menjadi penyebab utama kepunahannya setelah dianggap punah selama hampir 50 tahun Takahi ditemukan kembali pada tahun 1948 Dr. Jeffrey Orbel berhasil menemukan populasi burung liar terakhir yang tersisa di padang rumput Tusok di pegunungan Murchison di atas Danau Teano Fjordaland penemuan tersebut memicu peluncuran program konservasi yang telah berjalan cukup lama di Selandia Baru yaitu selama lebih dari 70 tahun langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan kelestarian Takahi mencakup perintisan teknik konservasi penangkaran translokasi pulau dan pelepasan liar Namun nasib baik Takahi tidak mampir di mamalia laut ini Paus Pembunuh Palsu atau False Killer Whale atau FKW adalah salah satu kerabat lumba-lumba berukuran terbesar di dunia bersama dengan Orca dan Paus Pilot Meskipun namanya mungkin terkesan menunjukkan adanya hubungan kerabat False Killer Whale tidak berkerabat dekat dengan Orca tapi kedua mamalia laut ini memang terlihat agak mirip dan memiliki kesamaan tertentu namun keduanya diklasifikasikan dalam kelompok kerabat lumba-lumba yang berbeda tapi menariknya penamaan False Killer Whale bukan karena penampilan luarnya yang mirip Orca tapi lebih didasarkan oleh tengkoraknya yang sangat mirip dengan Killer Whale alias Orca dan FKW ini merupakan contoh lain dari Takson Lazarus karena pernah diakini telah punah False Killer Whale bisa tumbuh menjadi sangat besar dengan panjang yang dapat mencapai sekitar 5 meter dan ini mungkin membuat beberapa dari kita bertanya-tanya bagaimana mungkin makhluk bertubuh sebesar itu bisa dianggap punah begitu lama ini kurang lebih kasus yang mirip dengan silakant lautan pandai menyimpan rahasia False Killer Whale pertama kali ditemukan dari sisa-sisa fosilnya pada tahun 1843 di Lincolnshire, Inggris dan dideskripsikan pada tahun 1846 oleh naturalis Sir Richard Owen dalam bukunya A History of British Fossil Mammals and Birds Pak Owen segera menyadari kemiripan spesies ini dengan orca begitu pula dengan paus pilot bersirip panjang spesies yang baru ditemukan tersebut dinamakan Focaina Cresidens genus yang sebelumnya sama dengan orca dan paus pilot bersirip panjang dan dianggap sebagai spesies lumba-lumba besar yang telah punah selama 15 juta tahun namun pada tahun 1861 sekelompok besar False Killer Whale diamati berenang di lepas pantai Jerman dan dideskripsikan oleh tim ahli zoologi Denmark pada awalnya mereka mengira kalau kelompok tersebut adalah orca kemudian satu dari anggota kelompok tersebut ditangkap untuk diidentifikasi dan diteliti ternyata spesies yang mirip orca tersebut secara anatomi lebih mirip dengan Focaina Cresidens tim peneliti kemudian mengajukan ginus baru untuk False Killer Whale yaitu Sudorka tapi tetap memiliki nama spesies yang sama menjadi Sudorka Cresidens kemudian tahun berikutnya beberapa False Killer Whale ditemukan terdampar di pesisir Denmark diduga karena gagal kembali ke laut setelah melakukan beaching dan ini memberikan bukti tak terbantahkan tentang kelangsungan hidup spesies baru ini tapi sayangnya populasi individu mereka terus mengalami penurunan dan dinyatakan terancam penelitian selama 20 tahun terakhir telah menggambarkan penurunan jumlah penampakan dari lumba-lumba besar ini kalaupun ada jumlah anggotanya semakin mengecil penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya jumlah mangsa akibat overfishing atau pencemaran habitat akibat plastik dan bahan kimia lainnya False Killer Whale juga sering menjadi korban tangkapan sambingan mereka seringkali terjerat jaring dan tenggelam ancaman-ancaman tersebut ditambah dengan laju reproduksi mereka yang lambat menjadikan mereka spesies yang sangat rentan tapi terlepas dari namanya False Killer Whale sebenarnya sangat ramah terhadap manusia di alam liar bahkan mungkin lebih ramah dari orca banyak laporan yang menyebutkan mereka memberikan ikannya kepada manusia ada individu yang hidup sendirian di perairan di sekitar British Columbia dan Washington kerap menangkap tuna dan menawarkan sisa tangkapannya kepada manusia yang sedang di atas perahu lalu ada individu yang hidup di sekitar perairan Hawaii yang dilaporkan sering memberikan ikan kepada para penyelam sedih gak makhluk sebaik ini menghadapi kepunahan kok ya tega makhluk sebaik ini kita jahatin dan begitulah akhir pembahasan kita tentang Taksa Lazarus apakah masih ada organisme lain yang akan bangkit dari kematian pasti ada cuma entah kapan mereka akan ditemukan mungkin di masa mendatang ada di antara teman-teman sekalian yang memiliki keturunan hebat yang akan menemukan spesies-spesies yang diduga telah menghilang dari catatan karena manusia tidak mungkin mengetahui segala yang hidup di pedalaman hutan begitu pula segala rahasia yang tersembunyi di lautan tapi setelah sekian lamanya dianggap telah punah alangkah beruntungnya kita yang telah diberi kesempatan untuk melihat organisme luar biasa ini hidup di habitatnya dan karena kita telah diberikan kesempatan ini sudah seharusnya kita tidak menyanyiakannya dengan mempersulit kehidupan mereka akan sangat tragis ketika mereka sudah hidup lebih lama dari yang kita kira tapi ketidakpedulian kitalah yang pada akhirnya membunuh mereka pendanaan video sebagian berasal dari dukungan para donator di Saweria karmilo jauh karmilo jauh usa triway arnold swardiningrad diwiana dan avicena novan murdianto yfs ciklit pekalongan lazy blue kootoshi suami sah kobo semoga bisa ke holofest 2025 wong bajang moluska underscore lendir pejabat jojo satoru naumaksan mandabodanan abiron ken suaka shula mahaken tokode lingyu karanggupito nasara logna chandra salai dan juragan muntois doro kanjeng logna ingkang dipergustiakan kanjeng ratu mangkutrisno ayu sak jagat jagat kerat nasoro lugno jastip doyan belanja underscore tip jejak publisher lx7 bubut online ejas sorja sujan pani pani tipani anisa yumna fauzi skm cantik ariel maulana wibowo kucing barama jenun w3 pinggiran martabak fadel rafi mimpi jadi miliader bang ini ada THR dikit semoga berkah calon penghuni neraka dan cipi-cipi capa-capa terima kasih telah menonton sampai menit ini saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada alam semenit jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini cek deskripsi video disana teman-teman bisa menemukan segala jurnal literatur dan referensi saya dalam menyusun naskah jika suka dengan pembahasan dari alam semenit like video ini dan share karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini ikuti perkembangan semua hal yang aneh menjijikan dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati